Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di channel Zain Bermana. Kali ini aku mau nanya kamu sebuah pertanyaan yang tentunya kamu harus jawab ya. Jadi aku pengen nge-trigger teman-teman semua untuk menjawab sebuah pertanyaan. Tapi sebelum dijawab, atau sambil menjawab nantinya, pertanyaan itu juga akan aku ajukan ke orang-orang berikut. Nah, yang pertama aku mau ngajuin pertanyaan ini buat Teh Fitri. Dan ketika aku ajukan ke Teh Fitri, kita simak jawaban Teh Fitri seperti apa. Dan aku harap teman-teman juga sambil menyimak dan mendengarkan juga ikut menjawab. Kalau versi teman-teman kayak gimana ya. Yuk kita simak. Pertanyaannya tadi kan apa yang membuatmu merasa puas dengan dirimu sendiri? Sebenarnya karena saya narsis jadi saya masih selalu puas dengan diri saya sendiri. Sejujurnya ketika puas itu, ketika saya bisa melakukan sesuatu, kalaupun itu tercapai atau enggak, tapi saya melakukannya sudah dengan do the best aja ya pokoknya mah. Mengikuti semua cara dan mengerahkan segala potensi. Enggak mikirin hasil, tapi lebih ke proses sih udah ngerasa puas aja karena yakin kalau hasil itu tidak pernah mengkhianati ihtiarnya gitu. Nah itu udah ngerasa puas. Misalnya challenge-nya dikasih tantangan misalnya sama seseorang gitu ya. Nah tantangannya itu udah aku, apa namanya, lakukan gitu. Tapi di satu sisi misalnya ada satu hal sehingga tantangan itu enggak bisa sampai finish gitu dilakukannya. Tapi si kendala ini di luar kendali aku gitu, di luar kontrol aku, yaudah meskipun seperti itu juga tetap merasa puas gitu. Enggak pernah nyalahin diri, kenapa sih? Kok enggak berhasil gitu kan? Tapi aku udah berusaha untuk mewujudkan itu gitu. Berarti diri ini merasa paling puas ketika udah melakukan yang terbaik sesuai yang bisa dikendalikan sama diri. Betul gitu. Nah jawaban Teph Fitri menarik ya. Teph Fitri ini CEO Sintesa Wellness yang kemudian dia bilang, beliau bilang bahwa apa yang membuat diri aku puas itu ketika aku udah betul-betul mengupayakan dengan optimal, yang terbaik, apa-apa yang bisa aku kendalikan. Nah kalau begitu, kalau udah nyampe standar itu, dia ngerasa puas. Nah aku pengen nanya ke teman-teman nih yang nonton video ini. Kalau kamu, apa sih yang membuat diri kamu puas? Bener-bener pertanyaan ini nge-trigger teman-teman buat berpikir dan makin kenal sama dirinya. Aku puas kalau apa dan gimana ya? Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini. Video mendatang akan nge-trigger teman-teman untuk makin mengenal dan nanya tentang diri teman-teman. Pamit mundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.